Polda, Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP-AH, perwira polisi yang anaknya terlibat kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Medan. Saat digeledah, rumah AKBP-AH tampak sepi dan tidak ada kendaraan mewah terparkir di rumahnya. Berikut laporan jurnalis MJN Dana Pangaribuan di depan rumah AKBP-AH. Pemirsa, inilah rumah dari perwira AKBP-AH yang anaknya terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Kota Medan. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Desember 2022 lalu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, namun baru ramai dibicarakan pada hari ini di tanggal 26 April 2023. Dan saat ini saya sedang berada di rumah dari AKBP-AH yang berada di Jalan Karya Dalam, Kota Medan, Sumatera Utara, di mana saat ini kondisi rumah pada malam hari dan sejak sore tadi pula kami memantau dalam keadaan sepi tidak ada aktivitas meskipun ada sejumlah penghuni rumah yang berada di dalam rumah. Dan tadi kami sempat menunggu hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya dari Dekrimo Polda Sumatera Utara untuk menemukan barang bukti ataupun fakta-fakta lain dalam kasus ini. Di antaranya tadi kami melihat adanya barang bukti berupa senjata air sopgan yang dibawa keluar oleh para petugas dan ini nanti akan disampaikan secara rinci oleh pihak penyidik. Dan kemudian selain itu tadi dilakukan olah TKP untuk lokasi terjadinya penganiayaan tersebut. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa penganiayaan itu terjadi di sini, di depan pagar rumah milik AKBP-AH. Nah disinilah lokasi terjadinya penganiayaan di mana dalam video yang beredar terlihat tersangka A melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban yang bernama Ken Admiral. Dan saat itu pemukulan terjadi disaksikan langsung oleh AKBP-AH dan juga sejumlah orang termasuk rekan dari korban yang berjumlah lebih dari tiga. Dan tadi kami juga melihat bahwa ada petugas keamanan lingkungan yang turut dimintai keterangan, ada dua orang yang dimintai keterangan dan hingga saat ini total ada 10 orang saksi yang sudah dimintai keterangan akan kasus ini. Dan kami bisa sampaikan juga bahwa untuk kondisi di dalam rumah saat ini pantauannya kosong, tidak ada kendaraan yang terparkir di dalamnya. Karena setelah beberapa waktu lalu kita tahu bahwa sempat diposting atau diunggah beberapa kendaraan milik dari AKBP-AH dan juga anaknya yang kemudian ini berupa kendaraan mewah seperti BMW, Fortuner dan bahkan ada jenis mobil Rubicorn. Dan selain itu juga ada sepeda motor mewah Harley Davidson yang biasanya terparkir di halaman rumah ini. Namun hari ini atau malam hari ini tidak terlihat sama sekali. Dan hingga saat ini pihak kepolisian telah menetapkan satu orang tersangka yakni A yang merupakan anak dari AKBP-AH di mana tersangka A sudah dilakukan penahanan di Mapolda, Sumatera Utara. Selain itu polisi juga sudah memberikan sanksi terhadap AKBP-AH di mana sanksinya adalah pencopotan jabatan dan juga penempatan khusus. Dan saat ini AKBP-AH juga tengah dimintai keterangan di Propam, Polda, Sumatera Utara terkait dengan pelanggaran kode etik. Dikarenakan pada saat itu AKBP-AH menyaksikan langsung penganiayaan yang dilakukan. Memang dalam video yang terlihat tidak ada upaya melerai perkelahian yang terjadi di antara tersangka dan juga korban. Namun setelah perkelahian itu terjadi ternyata AKBP-AH mendamaikan kedua orang tersebut yakni pelaku dan juga korban. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Dan apakah AKBP-AH juga terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami luka yang dilakukan oleh anaknya sendiri berinisial A. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Dana Pengaribuan Edi Sembiring, Jurnalis Medi Group Network.